Intro Oke kembali lagi di besok pagi channel bersama gue Indra Kali ini gue mau membahas tentang perkembangan gramapone dari tahun ke tahun Pembahasan gue kali ini agak sedikit menarik lah karena gue langsung datang ke salah satu yang mempunyai beberapa gramapone Nah mungkin buat kalian kalangan muda nih agak sedikit asing tentang gramapone ini Nah karena gramapone ini gue jelasin sedikit singkat sih karena gue juga gak terlalu banyak tau Gramapone ini jenis alat musik jadi sebelum adanya MP3 kaset dan segala macam itu gramapone dulu Mungkin ada yang lebih tua lagi gramapone untuk lebih jelasan mungkin kita langsung tanya aja kepada Om Rusnan Om siap Kita ngopi dulu aja kali ya Siap siap Ngopi coy Hobi gramapone ini udah berjalan berapa lama Om? Sebenernya sekitar umur 25 itu udah mulai hobi cari barang-barang di lapak kebayoran Oke cari-cari barang akhirnya yang paling dicari susah itu gramapone dibandingkan misal jam-jam kekuk atau apapun ya Sist army ya itu gampang tapi agak susah gramapone jadi bener-bener susah makanya sampai sekarang rasa pengen punya itu atau ngelengkapi Tinggi Itu aja Ada komunitasnya gak sih Om di gramapone itu? Komunitas di Sebenernya ada di Facebook Cuma beberapa gelintir aja Paling cuma 7 orang 5 orang Gak banyak lah ya Gak banyak yang akhirnya Gak bagus akhirnya Gak terus tutup Ada yang banyak itu di luar Di Inggris di Belanda itu Akhirnya saya masuknya ke komunitas luar aja Oke Lewat Facebook Nah Om mungkin bisa dijelasin nih gramapone itu seperti apa? Gramapone itu Jadi alat musik Jaman dulu ya Jadi belum ada listrik Masih bego lah Masih bego lah orang-orang dulu masih tanda-rada Jadi ada alat musik itu diputer Dia pakai springs Puter kayak jam Setelah diputer Play Jadi tanpa listrik Cuma kasetnya Ada apa? Jenis-jenis kaset gitu ya Jenis-jenis ada kayak gundukan gitu Yang menimbulkan bunyi Itu ada suara orangnya gak om? Atau jaman musik doang? Ada Suaranya gak enak jaman dulu Seni-seniman jaman dulu bukan seni jaman kita ya Yang musik itu hore-hore gitu Jaman dulu biasanya keagamaan Jadi Lebih spiritual ya Seyosa gitu kan Kalau kita denger sekarang Oh gak enak ya Tapi lama-lama Enak juga Asik Asik juga Nah om Gue pengen tanya nih Kalau untuk Perkembangan player dari Masa ke masa Tahun per tahun itu Penjelasannya lebih detailnya itu Kayak gimana sih om? Kayak ada gramapone Ada Apa? Ponograf Itu gimana tuh om? Ceritanya Jadi ya Ada sekedar cerita ya Ini kita cerita di luar alat musik Oke Kalau alat musik udah pasti dari jaman bahala Kita cerita masalah player Player Jadi Di awal abad 18 itu udah ada Namanya simponium 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 itu jadi berupa piringan hitam Dis Jadi dis dari baja Itu udah dibuat Setelah itu Akhir 18 Dibuat oleh Thomas Alva Edison Itu Gramapone Yang tanpa listrik juga Bentuk kasetnya itu silinder Jadi silinder lilin Durasi nya cuma 2 menit 2 menit 2 menit Rada-rada Rada-rada bego Yang dulu yang bikinnya Cuma 2 menit Setelah itu Emilia Berliner Itu memperbarui Jadilah Sebuah piringan hitam Dari batu Itu akhir Awal abad 19 Setelah itu Mulai ada Kaset Tapi kaset zaman dulu itu Real dia Besar Panjang Durasi nya bisa 4 jam Karena besar Nama kasetnya apa tuh ya Real Oh real ya Kaset Mereka sebut real kaset Yang kotak gede gitu kan si om Yang bundar Agak bundar Segini panjang Seperti kaset rekaman master Oh iya iya Tahu Itu kan kita bilang master Sekarang masih ada ya Masih dipakai Dulu real namanya ya Setelah itu Vinyl Jadi keringan hitam Yang durasinya Bisa 10 lagu Dia berparengan dengan Kaset Jaman-jaman kita ya Kaset ya Setelah itu Kaset Baru lahir Laser disc ya Laser disc Setelah laser disc Compact disc MP3 Terus Baru Semacam Apple Apple Terus Apa Mikrochip Mikrochip ya Mikrochip ya Itu juga kan bisa Kita bisa player lagu disitu Setelah itu Android Sudah modern Sekarang Sudah modern Sekarang Sudah modern Sekarang Sudah modern Ya Sekarang kayaknya, setelah tiga dimensi, kayaknya sih kiamat, belum ada lagi ya, dunia sudah tidak digenggaman lagi sekarang, di depan dunia tuh di depan mata, setelah di depan mata dunia, ya sudah, mudahan dunia ini, ini yang paling tua yang mana Om, jadi yang paling tua yang saya punya itu yang ini ya, ponograf, ponograf Edison pakai kaset silinder, ini yang paling tua, terus disini semuanya, kalau yang ini 1902, jadi model A, ponograf, nah sisa dari itu gramapone sekitar tahun 1910 sampai 1950-an, ponograf dulu, baru gramapone, nah disini ada bentuk-bentuk gramapone dari mulai yang besar, gram-nya ya, semakin kecil-kecil, dan mungkin jaman dulunya itu walkman-nya ya, walkman-nya ya, semuanya tanpa listrik, ada lagi yang lebih kecil, ada lagi disebut mickeypone, tapi mickeypone buatan Perancis, ada mickeypone kan juga buatan Jepang, nah yang ini Om, gue pentakonik banget nih, ini dari, jadi puter dulu ya, oh iya, cara operasinya, dia itu satu jalung gitu, satu lagu itu satu jalung, agak ada geblek jaman dulu ya, nyata om, bikin susah, jadi masukkan sini, terus ini kita puter, langsung kita pelayan, tanpa listrik nih Om, listrik ya, ini dorasi ya Pak, menit omnya cuma 2 menit, setengah, kali malah 3 menit, berlebih dari itu nggak ada ya, jadi satu, aset itu satu, dua, 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 dua. asik kan, asik, asik, kata gue asik, ini tahun berapa Om, yang ini Om? yang ini tahun 30-an, 30-an, yang lebih tua lagi, ini nih, yang grandnya nih, 90-an 20-an, ini 19 30-an, ini yang paling muda 40, yang itu ya sama 30, yang ini tahun 20-an nih, yang Jepang tahun 30-an sampai 40, nah disini, saya juga punya alat perekamnya, alat perekamnya, nah jadi jaman dulu itu, sudah di, apa? alat perekam, ada juga alat perekamnya, nah ini disknya, disknya itu terbuat dari aluminium, ini alat perekam ya Om? gila, alat perekam kayak gini bre, ini corongnya, ini nanti masuk, halo 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 gitu, nah, jadi jaman dulu itu, jaman perang 1, perang 2, tahun 20-an sampai 50-an, jadi banyak tentara-tentara, tentara luar ya, bukan tentara kita ya, dia mengirimkan message ke keluarganya, pakai piringan ini, gitu, selain surat dulu sudah ada, tapi masih fungsi dong? masih, masih fungsi, cara gunanya gimana? kalau loneliness, siapa punya mulut yang tak patuh, sekarang poner sampai 50, kalo mana yang tak patuh, akhirnya itu bag Alaskan? 년u kita juga buat kali inikapnya berkenal, karena ibarat Muhammad, tidak pasti,αςcak apakah ini pergi ke perekamnya? Gitu, jadi sekedar ngelengkapin aja Dan saya juga lagi pesen di ada kawan di WLX yang jual itu minyak gramapone Jadi ada minyak zaman dulu kan harus dikasih beras itu ya minyak ya Itu ada khusus minyak gramapone Belum sampe, buat ngelengkapin aja Jadi ada gramapone nya, ada alat perekam nya Hobi-hobi aja, disini ada di gambarnya secara Nanti disini, jadi ini kita ngobrol Gitu, asik banget Asik, 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 asik jadulan asik Kalau ini masih bisa diokasi dong? Masih, semuanya masih bisa Maka dong adeng-adeng Biasa diputar lagi, yoi Oh lebih adeng ya suaranya ya Disini kenapa ada pintunya, dia buat volume Oh gitu, ditutup Lebih soft suaranya Jadi gak ada volume ya zaman dulu ya Oh gak ada mat kecil yang gedein gak ada? Ada juga selain ini ada bentuk jarum nanti Jadi disini nanti ada dua jarum Ada yang kecil dan yang besar Jadi suaranya kecil, suaranya besar Volume nya dari jarum ini Dari jarum ini dan ini Ditutup Bisa, aduh unik Yang ini juga bisa Cuma ini om Jangan diputar lagi ya Ini reflektor dia Udah canggih om ya Udah lumayan canggih Udah Udah Ini dia pakai light tak Udah 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 Adeng ya suaranya ini Adeng Volume nya sama Sama Dikutup juga Udah 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 늘 Udah Udah membuat perang jadi tipis apa ya buat rumahan-rumahan mungkin ya Nah om sebenarnya kalau gramapone itu aslinya itu produksi dari mana sih yang jelas dari daerah revolusi-revolusi industri ya revolusi-revolusi adanya di Inggris-inggris jadi di daerah Eropa Amerika tuh pembuatan pertama gramapone disitu negara-negara revolusi industri kita negara kita ya cuma menikmati tapi sebenarnya kalau kita balik dari siapa yang bikin awal semua peradaban itu dari sir ada ceritanya lagi kita kita cerita di luar itu semua tapi kenapa kayak Mesir dari pertama itu dia yang di tekan ke teknologi segala macem kenapa dalam sejarah kurang kurang ngetrend ya om ya kebanyakan negara-negara Eropa ya ceritanya panjang jadi sebenarnya dulu Mesir dulu terus ada sebuah peradaban kalau kita ngomong agama nanti salah ya kita di luar Sarah setelah itu tertutup habis ya semuanya yang buat itu akhirnya lari ke Eropa Nah kita sebagai Asia dari Eropa ini baru kita dapat apa apa ilmu-ilmu yang mereka bikin gitu kita nggak cerita kesananya lah kita berawal dari ini aja enggak usah 200 tahun yang jaman era akhir jaman lah iya ya hehehe dan mulai buka ya unik juga ini diputar dulu bisa tapi kasetnya Om dia tadi ada kasetnya kasetnya sama itu semua selesai mentok baru dimulai ya ini hormonnya hormonnya ngambil dari dipasang dulu agak ribet jaman dulu ribet ini kita pasang Oh oh jeraknya dulu ya Uwe buat piringannya sebelah sini ya cantumin ke ke sini teki ya gitu ya seperti inilah topnya gini ya tahu kalau di mata gua cantik satu lagi nih ya yang ini yang Torrance sama ini agak repot juga repot juga semua harus dibuka sini buka sana rakit dulu Om ya eh kalau bule-bule Belanda jaman dulu tuh mereka kan suka makan di tamannya mereka bahwa kayak gini terus sambil makan ikan asin rasa daging hahaha bener nggak kalau bawa kena maupun nyaman dulu kalau tahun yang awal 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 19-19 itu enggak seperti dia di lagunya bicara jadi dia ngomong dulu tahu masalah video sore ini ini lagunya enggak enak perkembangan gramapun ini kan dari masa ke masa pasti punya nilai istori atau sejarahnya Om ya kalau yang ini kan lebih tua nih sejarahnya gimana tuh Om tahu enggak sebenarnya era-era gramapun itu enggak lama ya jadi tahun 19 akhirnya tahun 40 jadi cuman sekitar 40 tahun ya listrik tuh sebetulnya ketemu ya tahun 20-an udah ada ya dari sih orang gini kayak gini kan semua orang enggak punya listrik jadi mereka sampai produksi sekitar tahun 40 baru digantikan dengan kaset atau vinilnya jadi 40 tahun itu enggak banyak itunya apa produksinya sebenarnya enggak terlalu banyak karena populasi manusia saat itu juga kan memang enggak banyak lebih sedikit dan timbulnya perangnya dunia 2 itu dunia 1 dunia 2 akibat perang produksi juga terhenti jadi hobi-hobi dengar musik itu terhenti juga disitulah agak susah kita cari gramapun berarti lumayan cukup lama ya berhentinya baru ada-hentinya baru ada lagi tuh teman-teman iya vinyl itu setelah 40 tuh vinyl jadi diganti gramapun selesai karena dia kan pakai batu ini jadi bisa pecah kalau vinyl tuh enggak pecah tahun era 40-an yang dari batu itu selesai diganti yang vinyl bedanya yang vinyl vinyl itu bisa 10 lagu ya jadi gini enggak enggak apa-apa tapi yang apa batu yang batu kalau gini aja bener-bener itu story pecah di pecah lho berarti lebih bagus yang vinyl ya daripada batu ya ya suaranya suaranya bagus vinyl dia kan pakai amplifier pakai pengarah suara jadi udah ada bass treble nya volumenya kalau yang ini kan enggak ada volumenya jadi masih kasar masih kasar terdengar cuma suara dengan trompet enggak ada bassnya sebenarnya dia main ada bassnya cuma bassnya enggak kedengeran kenapa ini akhirnya mereka nggak buat lagi karena hasilnya tuh enggak bagus jadi kita denger tuh enggak bersih jadi cuma sekedar buat ngirim message aja jadi cuman suara suara doang ya suara pasti bisa kita denger suara bicara apa makanya enggak diterusin lagi cuma sedikit bahkan kalau kita cari di Google saya cari di Google Google dunia ya itu cuma ketemu satu cuma Wikipedia nya maksudnya cuma sejarahnya sejarahnya doang ada satu juga yang apa yang apa ngeser alat perekam jaman dulu ya alat perekamnya bukan playa nya kalau di YouTube ribuan orang suka ratusan ribu orang suka apa gramapun saya hanya ketemu satu jadi memang yang model rekodnya rekamnya itu mereka enggak produksi karena hasilnya jelek bahkan pada saat saya posting disana sampai orang mereka bilang ada sesuatu sejarah yang diterlupakan bahkan mereka sendiri yang ngegarapang hasil gramapun dulu sampai lupa Oh ternyata ada alat perekamnya inilah alhamdulillah saya dapat di Semarang orang Semarang juga nggak tahu ini apa akhirnya kita beli karena saya suka yang ada hubungannya dengan gramapun berarti di orang asli yang punya alat perekam ini nggak enggak tahu dia sampai pada saat dia jual mas nanti kalau sudah berhasil tolong beritakan oke akhirnya satu tahun kemudian ada hasilnya karena apa jangka satu tahun saya nggak bisa merekam ini karena masih operasi ini masih bingung ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kuno kuno jadi kayak Ryan itu jadi ada tulis ruin ruin nah disini ternyata ada ada tulisan gini yang saya ngerti pada saat nama rekam pakailah jarum stainless pada saat play kita dengernya harus pakai jarum dari kayu atau dari bambu satu tahun kemudian saya tahu ada bahasa ini harus dengan bambu baru saya bisa berhasil merekam untuk pakai ini ini sekarang lebih sepaket put fitur pakai ya orang ini Hehehe nanti ada tulisannya sini Oke jadi uniknya disitu alat rekam ini emang udah jarang banget ditemui di beberapa negara mungkin salah satunya yang mempunyai alat rekam kenapa gramapun ini Om Ruslan ini alhamdulillah lengkap lah pokoknya sih hobinya Ini Om Rusnan parah, jarang lah orang mengkoleksi gramapun kayak gini Nanti buat teman-teman yang mungkin punya hobi yang sama Om Rusnan, mungkin bisa nanti gue tulis di kolom deskripsi Bisa lah sharing-sharing sama Om Rusnan, nanti kontak gue share juga Siapa sih yang gak suka denger lagu dari jaman, misal dari jaman kita SD atau ibu kita aja lagu keagaman misal Robana Lagu-lagu apa, itu kan dari player, jadi setidaknya selayaknya kita harus tahu sejarahnya player itu apa Jadi gak sekedar, ada Android, ada LaserDisk, gak, kalau player lebih keliti lagi Karena saya suka denger musik dengan player, kebetulan saya punya hobi, pengen tahu player itu seperti apa awal-awalnya Akhirnya ya, seperti inilah jadi sebuah hobi Nah selain gramapun, ada gak siap, koleksi, eh hobi yang lainnya gitu? Hobi-nya sebenernya sih, kalau pengen, siapa sih yang gak pengen ya, banyak sebenernya banyak Tapi kan, kayak hobi-hobi kolektor jaman anti sekarang kan? Bener-bener, kalau dulu saya pernah main di motor, selesai, terus main di mana, nah kebetulan kalau gramapun kan kita bisa main malam sendiri Menurut saya lebih asik, walaupun suaranya itu gak enak, atau lagu jaman dulu itu, sekalian seriwasa itu gak enak, tapi bukan itunya Ya, jadi kita dengerin lagu itu, tanpa di copy ulang Jadi aslinya, kalau memang ini ibarat kata tahun 30-an, kita mendengarkan musik itu yang 30-an, karena satu kali copy Kalau kita bisa dengerin yang di Android atau itu kan berapa kali copy, jadi kesannya kita mendengarkan seperti aslinya Bahkan zaman dulu, zamannya tempat Alfa Faidi, saat itu ngerekam itu satu lagu itu, satu kaset Jadi gak bisa diperbanyak Jadi bayangin aja artis jaman dulu, jaman 19-an awal, jadi artisnya misal seribu kali ngekaset, berarti seribu kali ngekanji Gempor ya pak, gempor, gempor, jaman dulu karena ada lagi blok Tapi lebih bagus juga kayak gitu mungkin ya, di perkembangan musikal kan banyak copy, 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 copy Tapi ya sudah apa sih, udah modern lah, zaman dulu jadi asiknya itu Dan PR juga ya mungkin, orang dulu itu mau dengerin musik kayaknya Ya, sedangkan kalau kita berpikirin, kerja kelas gue Mungkin zaman ngkong gue aja ini belum ada kali gini kan, belum punya kali ya, masih nanang singkong gitu kan Jadi gue berpikir gini, ngkong gue, boyut gue, pada saat lagu ini lahir, lagi ngapain dia ya Kemancing di kali gitu kan, nah disitulah enaknya gue, gue suka, bukan berhayal, gue ngebayangin Jadi masa-masa dulu tuh, masa-masa dulu tuh kayak apa Karena yang kita dengerin, lagunya tanpa copy, maksudnya aslinya Kayak aslinya, kayak film jaman James Bond ya James Bond, kalau James Bond itu, dia itu kalau, akhir dari tamatnya filmnya, pasti dia Dia mendengarkan misal, gramapon atau lagu, bahkan dia, minum air yang air putih Itu tahun jadul juga, jadi asik dari mulai musiknya tahun jadul, minum air putihnya tahun jadul Tapi ceweknya nggak jadul, James Bond, masih muda Nih om, gue sempat ngeliat, kayak orang-orang dulu, orang-orang Belanda, pada foto nih ya Rata-rata di google ngeliat, orang-orang pada foto di gramapon, gramapon Kalau kita liat di google ya, ada foto-foto mereka, maksudnya jaman-jaman dulu Pasti fotonya di gramapon, di gramapon, bule-bule masih sekan-sekan ya Kayaknya gramapon pada jaman itu juga Kayaknya bukan dia doang, kayak kita dulu, fotonya di DT, ya nggak? Di motor DT, di motor Thrill, sama, jadi jaman dulunya mereka foto di gramapon Kayak tahun 60-an, kan orang-orang kita fotonya di sampingnya tuh radio Radio? Radio tabu, gimana tuh tiawang tuh, jadi foto di radio, wih udah keren banget tuh gitu Om, asik-asik Soalnya nih agak nyimpang, gue mungkin pengen nanya Gramapon yang lu beli om, paling termahal itu yang mana? Gue beli yang paling mahal, yang ponograf Oh, ponografi nih Ya, sebab agak langka ya, kalau yang modulnya kayak gini di kita masih lumayan ada Kreatif lah ya Kreatif Kalau yang disana agak langka Jadi dapetnya dimana? Dapet di Semarang saat itu Semarang? Semarang Pendagang juga apa yang? Jadi, saya juga erang ya, kenapa kok adanya di Semarang? Pada saya dateng kesana, itu rumahnya di daerah, maksudnya daerah bukan kota ya Kok ada barang seperti ini? Ternyata dia itu pernah terjadi Di Belanda Jadi dia bawa oleh-oleh Iya Gramapon gitu Wah, wakil juga Asiknya asik Ini hobinya Om Rusnan ini Punya alat musik Semuanya aktif, bisa dimainin Jarang nih orang kayak gini nih Harus aktif Harus aktif Jadi ada rasanya asik Tapi ngangkat Gramapon ini emang bener-bener dalam keadaan hidup Atau harus ngerakit lagi om? Sebenernya kita ngikutin kantong juga ya Kalau kantongnya tebal, gampang aja Langsung tunjuk bawa Tunjuk bawa Sebetulan Ya Seadanya kita beli yang agak-agak Yang agak-agak rusak Jadi Gue service sendiri Soalnya kalau terima jadi Yang bagus Ya harganya juga pasti bagus Lumayan Spearpatnya masih banyak om? Spearpatnya udah jarang Jadi kita akal-akalin aja Masih bisa lah Kita punya board Kita mau berinda Yalah Bisa-bisa Hobi yang dulu itu Yang sudah terlupakan Setelah adanya Android Mulai Timbul kembali Timbul kembali Dan itu emang Perlu banget milis tarikan Om ya Karena salah satu sejarah juga Om ya Ya sejarah juga Sejarah dalam Beda musik Ya musik Tapi bisa menyakut kemana-mana juga Om Kalau musik ini pernah Sejarahnya Di era apa nih? Misal Perang Dunia II Ya Bisa bisa terpautin ya Om Kalau kita cerita sejarahnya Bisa 7 hari 7 malam gak habis Asik Asik Sejarah dari nolah ya Ini sejarahnya gimana-gimana Gimana-gimana 7 hari 7 malam Kurang Nah Om Punya Pesan-pesannya gak nih Buat Anak zaman Sekarang nih Anak-anak Buddha Anak-anak-anak Sekedar pesan aja ya Jadi Pada saat Kita sesuka sesuatu Kalau bisa ya Hal itu apa Kita harus tahu Ada apa Dulunya Atau awalnya Lebih detail Ya lebih detail lagi Bukan sekedar Suka dengerin lagu Dengan musik asik Atau apa Itu pakai player Dan kita gak tahu Player itu seperti apa Historinya Lebih asik lagi Kita tahu Historinya Dan kita Mendengarkan Atau ngeplay lagu Atau musik Itu lebih Lebih asik Lebih asik Lebih kena ya Lebih kena Nah Om Gramapone ini Ada dummy-nya gak sih Apa Imitasinya Palsunya Jadi Udah ada Dari palsunya Jadi yang bikin palsu Itu bahkan Mereka sudah patent Sebenarnya Jadi palsu itu Sudah dipatentkan Dari India Jadi India Sudah produksi Dari tahun 70an Mereka sudah produksi Makanya kita Sampai sekarang ya Sampai sekarang Kita masih ketemu Gramawan Gramapone imitasi Ya Dari India Ya Contohnya itu gimana Om Kalau Bedain Asli Ya India itu Dari soundboxnya Dari sini Kalau zaman dulu Semuanya patent Jadi Jadi mulai Ininya Ada patentnya Terus Ininya mesinnya Patennya Jadi terperinci Tapi kalau punya India Blank Polos aja Dari kayunya Semakin bagus Kayu itu Karena mereka yang produksi Mereka Kita kan kayu jati Kayu jati Kalau mereka itu Kayu eken Dari India Bukan Kalau yang aslinya itu Ya Jadi kita pasti Bisa bedain Bentuk kayu Kalau India Sudah pasti Mahagoni Kayu Mahoni Kalau orang kita Kayu jati Kalau dari sana Kayu eken Sejenis jati Sejenis jati Jadi karena Negara dingin Lebih Lebih kuat Tapi rapuh Tapi kuat Jadi kita bisa lihat Guratannya Nah itu Kayu eken Contohnya Ini kayu eken Yang ini Ini karena tua Jadi sini ada Guratan kayu eken Ini ya Garis-garisnya Jadi ada Serat-seratnya Berarti Grampoport itu Asli Kayu Asli Stonebok Asli Horn Ada kode-kode Tertentu Kalau buatan India Kebanyakan ukiran Bahkan Sebetulnya lebih cantik Lebih cakep Tapi kalau bagi kita yang penikmat Harus yang Aslinya Aslinya Ya kita harus yang Pakai yang dulu Jadi Kenanya tuh dapet Rasa musik Dulunya tuh dapet Dapet Karena dihasilkan dari Player zaman Dulunya juga Untuk masalah harga ini Kalau boleh tahu nih Kalau boleh tahu nih ya Yang kecil ini Berapa Kalau masalah harga Sebenarnya Variasi Tapi dibalik variasi itu Tetap ada Level tersentu ya Misal yang paling mahal Yang mahal Kita mau sebutin harga N-Mac baru dapet lah N-Mac baru dapet lah Kalau yang model ini Ini Honda Beat Baru dapet Oh yang kecilin Tapi kalau model yang Kayak gini Atau kayak gini Mio Second Mio Second Mio Second Kita gak usah Harganya Ibaratnya seperti itu Mio Second ya Harganya seperti itu Udah ngeluarin Buat ngumpulin ini Barang-barang Udah ngeluarin budget berapa tau Sikit Istilah Kayak tadi Mio Second Mungkin kita gak sebutin harganya aja Ya Di atas 50 Di bawah 100 Masih dikit lah Masih Masih Lumayan Buat Rasa Kita beli rasa Tapi ada nanti Nanti Buat kedepannya Mau nambah lagi nih Kalau saya tuh Bukan Spesies Bukan apa Bukan ciri-ciri ya Saya tuh cuman pengen bentuk Jadi yang saya belum punya itu Yang bentuk corong Yang Kuping gitu Ya Yang seperti bunga itu Disini gak ada Saya belum punya Jadi rasa pengen punya itu masih Oke mungkin itu aja Pembahasan gua bersama Om Rusnan Salah satu Yang mempunyai hobi unik Yaitu Mengkoleksi Musik-musik gramapon Dan Pono graph Mungkin bagi kalian yang pengen Tahu atau sharing-sharing Gua balikan lagi Nanti gua akan tulis di kolom deskripsi Om punya Channel YouTube Atau akun Instagram Facebook Ada YouTube YouTube ya Om? Rusnan RSS Nah nanti gua bakal tulis juga di bawah sini Sama Instagramnya Om? Instagram ada Alam Gak Hidup gue Oh gak hidup Maksudnya di YouTube aja YouTube aja ya Oke Lebih asing live Lebih detailan mungkin nanti Lu bisa share-sharing sama Om Rusnan Mungkin penjelasan singkat Gua bersama Rusnan itu aja Sampai jumpa Happy Always Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati